selamat menikmati ini tingginya 4-5 meter sudah ada jalan di depan ada pendopo untuk area tiket masuk untuk 3.000 dewasa untuk yang anak-anak cuma 1.000 kantornya museum 3.000 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tidak ada sudah habis coba sana dulu ini adalah komplek taman-taman kantor sini ini ada pond sungai besar kita masuk ke museum trinilnya ATM-nya sangat murah sekali 3.000 stok yang dewasa ini museumnya terletak di kabupaten Ngawi nah ini ini disini ada patung dari orang jaman dahulu rinil rinil dan ini adalah gading gajah fosil gading gajah purba ini juga sini adalah fosil rahang dan gigi gajah wah gede ini segini ini juga masih sama ini fosil gading gajah dan ini adalah fosil kepala gajah ini tempatnya segini wow gede banget ini dia fosil kaki gajah wow gede banget ini ini adalah fosil kaki gajah jadi disini itu biasanya buat anak-anak sekolah dan ini sama aja gajah ini adalah contoh patung dari orang dari Ngawi pada zamannya itu Hansiapurba dan ini fosil tulang paha wow kecil tenggorak semua dikasih meja kaca biar aman dari tangan-tangan manusia yang jahil-jahil dikunci juga yang tidak bisa nah ini fotonya ini homo elektus prosesnya homo sapien ini fosil tenggorak dari homo sapien ini paling kecil tenggoraknya astrolopat itu tulisannya itu yang di wocok pokok di video di wocok di video di wocok di bahasa kelanet ini sebenarnya itu adalah wisata buat anak-anak jadi biar tahu bahwa sebelumnya itu seperti itu dan ini adalah ruangan disini jadi dipenuhi fosil-fosil ini apa ini fosil banteng wah gede ya ini fosil tepola banteng yang sangat besar pada jamannya jadi disini museum ini sepi pengunjung karena cuma hanya ada fosil-fosil aja sih dan sudah selesai habis cuma butuh 10 menit aja kita butuh 10 menit untuk mengelilingi ini sudah selesai sudah pola batu selesai inilah museum Trinil di Ngawi Jawa Timur ini ini di bumi perkemaan museum Trinil Ngawi masih satu lingkup dengan museumnya berada di sebelah timur dari museumnya di sebelah kanan ada mainan anak-anak kita turun disini dipenuhi dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi wow luas disitu ada tempat buat foto tapi rusak seperti rumah pohon rusak ya kita lihat sekitarnya seperti kebon jadi disitu ada taman-taman tempatnya dingin pas kebetulan habis hujan jadi kalau kalian mau kesini bisa lewat pintu tol Ngawi itu keluar nanti ke arah timur aja kalian bisa menggunakan google map tapi hati-hati kalau pakai map kesasar sepertinya disini nanti kalau buat mau apa ini nge-camp nya disediakan juga ada gazebo disitu wow tuh disana banyak pohon jati jadi ada jalan untuk kesana tapi aku gak usah kesana nice cukup tawai ini mungkin yang dibawah sana tuh bisa buat untuk kema juga disana ada patung badak dan juga ada gazebo nya katurnya disini ditanemin pohon jeruk tapi belum berbuah tuh jeruk semua wow harga tiket maksudnya sangat murah sekitar 3000 murah karena cuman ya kalau dibilang tempat wisata bukan ya mungkin lah di atas itu dulunya mungkin buat apa itu namanya tuh abad falling fuck ya tuh tapi sudah putus atau terbengkalai jalannya wuh wuh gak enak bro kalau buat kema yuk push keren lor tempatnya sangat asli sekali sepi lor lor sepi lor sepi lor sudah mentek lor sampai sini aja lor ada patung kerbo lor sama rusa lor sudah mentek sampai sini lor patung kerbo lor oke sampai sini saja videonya untuk di museum ketrinil dan camping ground lor oke selamat Terima kasih.